Halo guys, selamat datang di channel SG Sindana. Pada video kali ini kita bakal membahas mengenai kelebihan dan kelemahan aplikasi Ajaib. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi disini kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi pertama kita akan login ke aplikasi Ajaib ya. Jadi disini saya akan langsung aja login terlebih dahulu. Nah disini teman-teman bisa lihat ya saya masih memiliki portfolio di aplikasi Ajaib. Jadi disini saya masih punya saham Friend, kemudian Bapak, kemudian Behit, dan PPRO. Jadi saya belinya sedikit ya. Jadi jumlah total investasi saya itu cuma Rp88.000 ya. Baiklah, jadi disini kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama ya. Jadi disini kita akan bahas kelebihan dari aplikasi Ajaib. Jadi kelebihan pertama dari aplikasi Ajaib, teman-teman bisa investasi cukup dengan Rp10.000 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin deposit itu bisa menggunakan berbagai bank disini ya. Kemudian bisa juga via dana, kemudian Flip, kemudian OVO, dan Gopay. Dan bisa dengan jumlah Rp10.000 ya. Jadi kemarin saya sudah pernah deposit di aplikasi Ajaib ini. Untuk caranya teman-teman bisa cek di video sebelumnya, saya sudah bahas. Nah, selanjutnya kelebihan dua, untuk fee jual dan beli di aplikasi Ajaib ini masih sangat murah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dibandingkan dengan aplikasi e-pod, kemudian Mirai Asset Sekuritas, kemudian Mandiri Sekuritas, dan lain-lainnya itu boleh kata Ajaib itu paling murah ya. Jadi dari sekian banyaknya sekuritas, Ajaib paling murah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kelebihan dari aplikasi Ajaib ini, untuk fiturnya itu sudah sangat lengkap ya. Jadi bagus banget buat analisis saham ya. Jadi di sini juga ada kabar berita, kalau misalnya teman-teman ingin membaca berita sudah tersedia di sini, kemudian untuk marketnya di sini, dan portfolio kalian ada di sini. Dan di sini, di market ini sudah tersedia juga untuk reksadana ya. Kemudian global, dan saham. Baiklah, selanjutnya kelebihan keempat dari aplikasi Ajaib ini, teman-teman sudah bisa membeli saham dan reksadana dalam satu aplikasi. Jadi di bagian market ini sudah ada reksadana dan saham. Dan di sini, di reksadananya sudah ada top performa ya. Jadi reksadana dengan pendapatan atau retur paling tinggi dalam satu tahun. Jadi di sini, di bagian atas ini sudah ada yang sampai 11% per tahun ya. Jadi ini kelebihan keempat dari aplikasi Ajaib. Selanjutnya kelebihan kelima dari aplikasi Ajaib ini, untuk daftarnya itu sangat mudah ya. Bisa dilakukan juga secara online. Dan saya pada saat daftar itu cuma satu hari, sudah jadi ya untuk aplikasi Ajaib ini. Selanjutnya kelebihan ke-6 dari aplikasi Ajaib ini, teman-teman bisa mendapatkan saham gratis ya. Jadi di portfolio saya ini, sebenarnya ada beberapa saham gratis ya. Jadi di saham friend ini, sebenarnya saya dapat 2 saham gratis ya. 2 lot saham gratis. Kemudian BAPA ini juga saham gratis. Kemudian BEHIT saham gratis. Dan PPRO itu saham gratis juga ya. Di sini kalian bisa lihat ya, di bagian hadiah ini, ada beberapa saham. Ini saya dapat saham lagi nih. Di menu sini ya, kita coba buka. Kita dapat saham apa nih. Nah ini saya dapat GCCO ya. Jadi dapat saham GCCO. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian bonus tersedia ini, saham-saham yang saya peroleh itu sudah banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya sudah dapat 6 lot dari Ajaib ini. Jadi caranya itu, kalau misalnya teman-teman ingin dapat saham gratis dari aplikasi Ajaib ini, teman-teman bisa simak di video sebelumnya ya. Saya sudah bahas juga. Atau kalian daftar menggunakan kode referral yang ada di deskripsi video ini. Nah itu dia ya, 6 kelebihan dari aplikasi Ajaib. Sekarang kita akan bahas kekurangan atau kelemahan dari aplikasi Ajaib. Jadi kelemahan pertama itu, pada saat teman-teman membeli saham, itu biasanya marketnya delay sampai 10 sampai 15 menit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin beli saham, keburu naik sahamnya, baru lihat kenaikannya ya. Jadi itu kelemahan dari aplikasi Ajaib yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua, karena aplikasinya sering delay 10 sampai 15 menit, maka ini sangat tidak cocok ya, buat teman-teman yang suka scalping. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin scalping di aplikasi Ajaib ini, ini sangat tidak memungkinkan ya. Apalagi di sini, di fitur jual belinya juga. Kalau misalnya teman-teman ingin beli, itu masih masukin satu-satu ya. Kalau misalnya mau beli di harga berapa, itu berapa lot, itu masih agak susah ya. Masih lemot banget. Jadi agak enggak bagus lah buat untuk scalping. Jadi untuk jual belinya masih agak susah ya. Dan ditambah lagi untuk marketnya itu sering delay. Jadi itu kelemahan yang kedua, tidak cocok untuk scalping. Selanjutnya kelemahan ketiga dari aplikasi Ajaib ini, aplikasinya masih sering error di jam bursa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka trading harian ini, masih kurang cocok ya untuk aplikasi Ajaib. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan aplikasi Ajaib ini, khusus buat investasi jangka panjang aja. Nah, selanjutnya kelemahan yang keempat dari aplikasi Ajaib ini, yaitu untuk customer service-nya itu kurang tanggap ya. Jadi biasanya kalau dihubungi, itu agak lama baru direspon ya. Beda kayak aplikasi e-pod, kemudian Mirai itu sudah sangat aktif untuk customer service-nya ya. Selanjutnya kelemahan aplikasi Ajaib yang kelima, yaitu pencerian uang yang masih agak lama ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi masih ada sistem T1, T2. Jadi kalau misalnya teman-teman menarik dana di T2, itu masuknya di tanggal 24. Jadi agak lemot sih untuk penarikannya. Beda dengan e-pod, kalau misalnya teman-teman langsung tarik, itu bisa langsung masuk ya. Baiklah, saya kira cukup jelas ya mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Ajaib. Bagi teman-teman yang baru mampu di channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan bagi kalian yang ingin dapat saham gratis, silakan daftar menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Nantinya kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi syarat, itu biasanya dapat saham gratis sebanyak 1 lot ya. Oke, see you next time di video berikutnya. Selamat menikmati.